Puji syukur dari Tawah subhanahu wa ta'ala bahwa pada malam hari ini kita bersama-sama bisa melaksanakan pengajian rutin kita setiap pekan kedua di Wisma KJR ini. Dan Alhamdulillah pada malam hari ini kita ada kedatangan tamu yaitu Ustaz Abdul Hasid Hassan L.C. juga Ustazah Anrohana L.C. M.A. Alhamdulillah salam Ustazah dan Ustazah. Bapak-Ibu sekalian sebelum kita pengajian kita mulai ini mungkin kita kenalkan sepintas tentang Ustaz Abdul Hasid Hassan L.C. ini. beliau adalah Putra Betawi. Jadi beliau sekarang sebagai pimpinan beberapa pondok pesantren di Jakarta, di Bogor, juga di Jawa Tengah, ada juga di Cirebon. Jadi beliau konsentrasi kepada pesantren hafalat Alpura. Begitu juga saja aktivitas beliau adalah selama ini banyak sekali, mungkin ibu-ibu sudah tahu kali ya. Kemudian nanti kita perkenalkan. Baik, sebelum kita mulai acara kita ini, kita akan, pengajian kita akan membahas tentang keluarga Samara, Sakinah Mawadah Warahmat. Barangkali Bapak-Bapak dan Ibu-ibu juga pernah mendengarkan dulu, pernah kita bahas, tapi itu hanya kulitnya saja ya. Kebetulan yang kita bahas dulu adalah keluarga Sakinah Mawadah Warahmat itu adalah keluarga dari Mas Tamem. Masih ingat ya, ibu-ibu sekalian, beliau punya Putra kalau tidak salah 11 ya, dan 10 Putranya itu banyakan hafal Alpura. Yang dulu kita sampaikan lah ya, satu-satu kita sampaikan. Dan kebetulan juga, Ustaz Dasip dan Raja Rohana ini adalah Besan. Jadi Besannya dari Mas Tamem yang kemarin kita sebutkan. Jadi Putra pertama Ustaz Dasip, putri pertama Ustaz Dasip, nikah dengan Putra pertama Mas Tamem yang kita sebutkan. Dia adalah lulusan ITB dan juga amalan koron. Baik, Bapak-Bapak dan Ibu-ibu sekalian, sebelum pengajian kita mulai, kita baca dulu. Kita baca Al-Fatihah dulu. Baik, Bapak-Bapak dan Ibu-ibu sekalian, langsung saja nanti Ipsad kita berikan kesempatan untuk membicarakan masalah keluarga Sakinah. Kemudian kita nanti banyak tanya-jawab, artinya tanya-jawabnya nanti tidak harus membahas masalah keluarga Sakinah Bebas. Jadi, apa yang pernah kita sampaikan, apa yang pernah kita diskusikan dulu, mungkin ada yang masih mengajar, bisa kita niatkan langsung pada Ustaz lagi. Jadi itu, pada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, seperti disampaikan tadi, bahwa tema yang akan kita bahas pada malam hari ini tentang keluarga Samara. Barangkali sebagian kita sudah pernah mendengar judul ini. Samara, singkatan dari Sakinah, yang artinya tentram hatinya. Sa, Sakinah, ma, 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 wadah, cinta, rah, rah, ma, kasih sayang. Jadi keluarga yang suasana hatinya tentram, Saling mencintai dan saling menyayangi. Dan ungkapan ini diambil dari salah satu ayat Al-Quran. Biasanya ketika kita menghadiri pernikahan dan disampaikan khutbah nikah, Seringkali ayat ini dikutip, seperti yang saya bacakan tadi. Yang artinya, dan diantara kemaha besaran dan kemaha kuasaan Allah SWT, Dijadikan kamu dari diri yang satu, yang asal-usulnya Adam. Kemudian, dari situ dijadikan kamu berpasang-pasangan, Yang lewat proses pernikahan, kemudian lahirlah anak, cucu, dan seterusnya. Dan Allah, jadikan di dalam hatimu itu rasa ketentraman bersama dengan pasanganmu. Dan selanjutnya, dia jadikan pula cinta dan kasih sayang di antara kamu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, Ada tanda-tanda tentang kemaha besaran Allah SWT. Kalau kita ingin sederhanakan, Keluarga samarah itu adalah keluarga bahagiaan. Karena hakikat kebahagiaan adalah Rasa hati yang tentram. Yang kemudian, Terekspresikan dari ketentraman hati ini Dengan sikap perilaku yang baik. Nah, ketika suami dan istri Merasakan hatinya tentram Dan kemudian mengekspresikan sikap dan perilaku yang baik. Tentunya pasangan ini akan Akan Merasakan Kebahagiaan Lewat sikap dan perilaku yang baik Yang lahir dari Hati yang tentram Maka komunikasi kita akan berjalan Sangat baik Saling mencintai Saling menyayangi Dan Kalau kita ingin Ambil contohnya Seperti yang sering kali Dalam doa pernikahan itu Kita dengar Jadikanlah cinta mereka Seperti Cinta Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dengan khadijah Inilah contoh keluarga Samara Termasuk juga Sering kali kita dengar Jadikanlah Keluarga mereka Setentram Keluarga Rasulullah Dengan Aisyah Setelah disebutkan dengan Khadijah Kemudian dengan Aisyah Yang Cintanya itu Sehidup semati Tapi Sehidup semati Beneran Bapak Ibu Kalau kita Sering kali Mengukapkan itu Di awal Proses Tunangan kita Mungkin Atau di awal Pernikahan kita Kita katakan Sehidup semati Tapi Dalam perjalanannya Tidak selalu seperti itu Lebih banyak Cinta Sehidup Sesudah mati Tidak cinta lagi Jadi Kalau Allah memberikan Rezeki Kepada Rasulullah Rasulullah Kadang Memotong Kambing Lalu Beliau Katakan Kepada Aisyah Ini setelah Khadijah meninggal Tolong Tolong nanti Dipotong Kambing itu Bagikan Ke teman-temannya Khadijah Yang saya katakan Tadi Cintanya itu Sehidup Semati Sampai Sesudah Khadijah itu Meninggal Cinta Rasulullah Tidak berkurang Sampai Sampai Aisyah Yang dinikahi Oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Sesudah Khadijah meninggal Aisyah Kadang Cemburu Dengan Khadijah Sampai Dalam sebuah hadis Dikatakan Sebentar Sebentar Khadijah Lagi disebut Khadijah Lagi disebut Seakan-akan Tidak ada Wanita Kecuali Khadijah Sampai Seperti itu Karmanya Benar juga Ada seorang Wanita yang Yang Mengungkapkan Kepada suaminya Katanya Kalau Kamu ingin Menikah Lagi Menikahlah Dengan Wanita Yang muda Wanita Yang cantik Wanita Yang soleh Tapi Contohlah Rasulullah 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 itu Menikah Dengan Aisyah Setelah Khadijah Menikah Ketika Yang diungkapkan Berbunga-bunga Hati Suaminya Kalau ingin Menikah lagi Menikahlah Dengan wanita Yang muda Yang cantik Yang baik Akhlaknya Yang setia Masih Perawat Tapi contohlah Rasulullah Bahwa itu Dilakukan Setelah Khadijah Meninggal Setelah Aku Meninggal Nanti Silahkan Kamu Kalau ingin Menikah Begitu juga Ketika Rasulullah S.A.W Sepeninggalan Khadijah Kemudian Menikah Dengan Aisyah Itu Cintanya Luar biasa Sampai 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 Ini Diungkapkan Oleh Aisyah Sendiri Katanya Bahwa Orang yang Paling Dia Cintai Dalam Keluarganya Itu Adalah Rasulullah S.A.W Dan Rasulullah Pun begitu Mensadakan Sebaik Baik Manusia Adalah Yang paling Baik Di tengah Tengah Keluarganya Dan Aku Adalah Yang terbaik Di tengah Tengah Keluarganya Secara Sederhana Bisa Kita Katakan Bahwa Keluarga Samara Itu Adalah Keluarga Bahagia Yang Bahagianya Itu Berkesinambungan Terus Kalau Kita Masyarakat Biasa Umumnya Bahagia Ketika Berbulan Madu Tapi Kenyataannya Dalam Perjalanan Ada yang Terus Bisa Bertahun Tahun Madu Artinya Dia Bahagia Terus Dalam Perjalanan Hidupnya Tapi Tidak Jarang Juga Yang Berubah Bulan Madu Menjadi Bulan Empeduh Tadinya Bahagia Kemudian Memudar Kebahagiaan Itu Hambar Bahkan Sampai Kepada Tingkat Perpisahan Perjeraian Walaupun Di dalam Islam Itu Dibolehkan Tapi Nabi Mengatakan Abudul Halali Indah Allah Sesuatu Yang Boleh Tapi Paling Tidak Disukai Oleh Allah Adalah Perceraian Kalau Saya Mencoba Untuk Mendefinisikan Keluarga Samara Adalah Keluarga Yang Dilandasi Dengan Keimanan Yang Mempunyai Visi Misi Dan Langkah Yang Sama Untuk Memujudkan Kebahagiaan Hidup Duniawi Dan Ukrawi Keluarga Yang Dilandasi Dengan Keimanan Yang Mempunyai Visi Misi Dan Langkah Yang Sama Untuk Memujudkan Kebahagiaan Di Dunia Dan Kebahagiaan Di Akhir Doanya kan bukan Robbana Atini Kalau Untuk Sendiri Itu Atini Berikanlah Kepadaku Tapi Enggak Walaupun Sendirian Itu Doanya Jangan Atini Tetap Atina Berikan Kepada Kami Paling Tidak Kita Bersama Keluarga Kita Suami Istri Dan Anak Anak Rabbana Rabbana Atina Fid Dunia Hasana Wafil Akhirati Hasana Wakina Azab Anak Wahai Tuhan Kami Berikanlah Kepada Kami Di Dunia Ini Hasana Kebahagiaan Kebaikan Wafil Akhirati Hasana Dan Di Akhirat Juga Berikanlah Kepada Kami Kebahagiaan Kebaikan Dan Selamatkanlah Kami Dari Asap Jadi Disunahkan Kepada Kita Setiap Kali Kita Berdoa Untuk Menyebutkan Doa Ini Doa Sapu Jagat Dan Doa Ini Padahal Jukannya Merupakan Ayat Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 201 Tapi Sayangnya Ketika Kita Membaca Kita Berhenti Disini Padahal Di Ayat 202 Itu Ada Sambungannya Berisi Mereka Akan Mendapatkan Bagiannya Dari Apa Yang Mereka Usahakan Bukan Dari Apa Yang Mereka Minta Nah Seringkali Kita Sudah Benar Doanya Memintanya Benar Tapi Langkah-langkah Untuk Mewujudkan Permintaan Ini Seringkali Tidak Sinkron Antara Doa Dengan Langkah Kita Nah Ini Doa Yang Pertama Seharusnya Doa Itu Kita Kita Pahami Sebagai Visi Perjalanan Hidup Kita Arah Yang Ingin Kita Wujud Kita Tuju Dan Kemudian Ingin Kita Wujudkan Berikan Kepada Kami Di Dunia Ini Kebahagiaan Dan Di Akhirat Nanti Juga Kebahagiaan Dan Selamatkanlah Kami Dari Azat Nah Yang Kedua Sebagai Visi Keluarga Kita Keluarga Muslim Ini Juga Dianjurkan Kita Banyak Menyebutkan Doa Di Dalam Al-Quran Rabbana Hablana Min Azwajina Wazurriyatina Kurrota A'yun Wajalna Lil Muttakina Imama Rabbana Hablana Min Azwajina Wazurriyatina Kurrota A'yun Wahai Tuhan Kami Anugerahkanlah Kepada Kami Dari Pasangan Kami Dan Dari Keturunan Kami Permata Hati Permata Hati Itu Keturunan Yang Sangat Kita Cintai Ya Allah Anugerahilah Kepada Kami Jadikanlah Dari Pasangan Kami Ini Dari Keturunan Kami Lahir Anak Atau Cucu Sebagai Permata Hati Kami Jadikanlah Kami Sebagai Pemimpin Buat Orang-orang Yang Pertakuan Untuk Memudahkan Kita Menyamakan Langkah Kita Itu perlu Diawali Dengan Kesamaan Visi Kesamaan Tujuan Nah Kesamaan Visi Dan Misi Kesamaan Tujuan Ini Tidak Muntah Untuk Kita Wujudkan Kecuali Kalau Ada Kesamaan Dalam Agama Dalam Keimanan Karena Nabi Memberikan Saran Wanita Itu Dinikahi Karena Banyak Pertimbangan Karena Pertimbangan Agamanya Pertimbangan Kecantikannya Pertimbangan Latar Belakang Keturunannya Maka Utamakanlah Memilih Agamanya Misalnya Kamu Akan Mendapatkan Kebahagiaan Nah Karnanya Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Bahagia Ini Langkah-langkah Yang perlu Kita Lakukan Yang Pertama Adalah Terus Meningkatkan Keimanan Kita Ini Langkah Pertama Ketika Dalam Hidup Berkeluarga Ini Tidak Dilandasi Keimanan Maka Kita Seringkali Akan Terperangkap Pada Kebahagiaan Yang Sifatnya Material Fisik Gitu Ketika Kita Terperangkap Pada Kebahagiaan Fisik Kebahagiaan Material Maka Kenikmatan Kenikmatan Yang Yang Akan Kita Rasakan Itu Tidak Permane Saya Ambil Contoh Misalnya Makanan Makanan Itu Kita Rasakan Nikmatnya Itu Sebelum Kita Makan Dan Ketika Kita Makan Barangkali Kenikmatan Kenikmatan Yang Paling Tinggi Saat Makanan Itu Menyentuh Lidah Kita Tapi Sudah Lewat Tenggorokan Kita Sate Dan Singkong Itu Tidak Ada Bedanya Jadi Kenikmatannya Sebentar Ya Ya Madu Dan Empedu Itu Tidak Ada Bedanya Nah Kenikmatan Yang Sifatnya Material Kenikmatan Yang Sifatnya Fisik Itu Dia Tidak Permane Sebentar Ketika Keluarga Itu Tidak Dilandasi Oleh Keimanan Bisa Jadi Setelah Setelah Perjalanan Keluarga Yang Panjang Maaf Laki-laki Itu Kebutuhan Seksualnya Enggak Menurun Enggak Menurun Wanita Cenderung Menurun Maaf Ya Karena Ketika Kita Mengandalkan Kepada Hanya Kenikmatan Fisik Bisa Jadi Laki-laki Yang Sudah Mungkin 10 20 Tahun Menikah Dia Bisa Jajan Bukan Jajan Bakso Yang Untuk Memenuhi Kebutuhan Kenikmatannya Nah Karenanya Allah Yang Maha Tahu Tentang Tentang Hambanya Disamping Dia Memberikan Kenikmatan Matiri Kenikmatan Fisik Yang Sifatnya Relatif Dia Memberikan Kenikmatan Kenikmatan Iman Kenikmatan Keyakinan Kenikmatan Rohani Itu yang Sifatnya Formali Nah Ketika Seiring Dengan Perjalanan Hidup Keluarga Kita Keimanan Kita Bangun Kita Tumbuhkan Disamping Kita Memang Merasakan Tadi Kenikmatan Ketikmatan Seksual Kenikmatan Materi Tapi Yang Tidak Kalah Nikmatnya Adalah Kenikmatan Spiritual Dan Kenikmatan Spiritual Itu Sangat Terkait Dengan Keyakinan Dan Keimanan Kita Dalam Sebuah Hadis Nabi Mengatakan Allah Allah Subhanahu Menjadikan Aku Mencintai Kata beliau Mencintai Wanta Mencintai Farfum Begitu Tapi Pada 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 Saat Yang Sama Beliau Katakan Puncak Kenikmatanku Dalam Ibadahku Wajulat Rahmatnya Yang 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 Banyak Kepada Kepada Seorang Suami Di Tengah Malam Saat Orang Larut Tidur Lalu Dia Bangun Kemudian Dia Solat Sunnah Solat Malam Lalu Dia Bangunkan Istri Untuk Solat Ketika Istrinya Enggan Lalu Dipercikkanlah Air Kemuka Istrinya Dengan Beran Kemudian Dia Bangun Tadi Di pangkal Hadis itu Disebutkan Semoga Allah Melimpahkan Rahmatnya Yang Banyak Lalu Hadis itu Dibalik Semoga Allah Melimpahkan Rahmat Yang Banyak Kepada Seorang Istri Yang Di Tengah Malam Kemudian Dia Bangun Lalu Dia Solat Lalu Dia Bangunkan Suaminya Ketika Suaminya Enggan Maka Dipercikanlah Air Kemuka Suaminya Yang penting Bukan Percikan Air Tapi Bagaimana Dia Kemudian Bisa Ikut Bangun Bagaimana Kita Lihat Lewat Hadis Ini Rasulullah Sampai Mendoakan Mendoakan Agar Allah Menimpahkan Rahmat Saya Ambil Contoh Yang Lain Ketika Keimanan Ini Meningkat Kita Seringkali Suami Itu Ketika Dia Berangkat Kerja Mungkin Kalau Rumahnya Jauh Dia Berangkat Jauh 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 Kalau Kerja Sampai Jauh 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 Waktu Yang Sangat Panjang Bisa Jadi Sangat Meletihkan Ketika Pekerja Kasar Misalnya Sangat Meletihkan Tapi Ketika Dia Paham Agamanya Maka Usaha Mencari Napkah Ini Nilainya Mencari Napkah Unuk Anak Istrinya Itu Nilainya Jauh Lebih Besar Ketimbang Uang Yang Disumbangkan Untuk Di Jalan Allah Dalam Suha Hadis Yang Suha Dikatakan Dinarun Anfaktahu Fisabirillah Satu Dinar Satu Uang Emas Yang Kamu Sumbangkan Di Jalan Allah Untuk Membangun Masjid Misalnya Untuk Perjuangan Menegakkan Islam Dan Satu Dinar Yang Kamu Alokasikan Untuk Keluarga Kebutuhan Primernya Yang Lebih Besar Pahalanya Adalah Untuk Keluarga Sebagai Rotinitas Biasa Yang Tidak Bernilai Di Sisi Allah S.W.T Nah Ketika Kita Berbuat Dengan Keyakinan Nilai Pahalanya Besar Tentu Kita Akan Bahagia Barangkali Seperti Ini Kalau Seorang Yang Sudah Posisinya Bagus Di Sebuah Perusaha Gajinya Besar Lalu Dia Diharuskan Mengikuti Training Tiga Bulan Intensif Dia Tidak Melihat Training Yang Meletihkan Tapi Yang Dia Lihat Apa Gajinya Yang Akan Naik Sehingga Mengikuti Training Yang Meletihkan Itu Tidak Semangat Karena Dia Melihat Hasilnya Nanti Yang Akan Dia Dapat Nah Begitu Juga Ketika Keimanan Kita Meningkat Dalam Melakukan Rutinestas Kewajiban Keluarga Kita Barangkali Orang Lain Melihatnya Sebagai Sesuatu Yang Menjenuhkan Meletihkan Tapi Ketika Kita Meyakini Ini Bernilai Luar Biasa Maka Kita Melakukan Enggak Penuh Semangat Karena Kita Meyakini Bahwa Itu Bernilai Besar Di sisi Allah Karena Saya Katakan Tadi Bahwa Pilar Pertama Untuk Membangun Keluarga Sakinah Itu Dengan Meningkatkan Keimanan Kita Dengan Meningkatnya Keimanan Ini Maka Kita Kita Nanti Akan Memahami Meyakini Bahkan Merasakan Di samping Kenikmatan Yang sifatnya Material Kenikmatan Seksual Terbuka Dalam cakra wala kita Kenikmatan Kenikmatan Lainya Yang lebih Permanen Kenikmatan Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini yang pertama Yang kedua Pilar kedua Dalam membangun Keluarga Samara Itu Masing-masing Kita Melaksanakan Kewajiban Kita Jadi suami Melaksanakan Kewajibannya Ketika suami Melaksanakan Kewajibannya Maka Hak-hak Istri Terpenuhi Istri bahagia Ketika Haknya Terpenuhi Kalau istri Melaksanakan Kewajibannya Maka Hak-hak Suami Akan Terpenuhi Suami Pun Akan Bahagia Ketika Suami Istri Melaksanakan Kewajibannya Hak-hak Anak Terpenuhi Anak Pun Akan Merasakan Bahagia Ketika Anak Melaksanakan Kewajibannya Anak Itu Berbuat Baik Berul Walidain Berbuat Baik Kepada Ayah Ibunya Anak Melaksanakan Kewajibannya Maka Ayah Ibu Mendapatkan Haknya Dia akan Bahagia Ini Prinsip Yang sangat Penting Dalam Membangun Keluarga Bahagia Keluarga Samara Masing-masing Kita Mengedepankan Pelaksanaan Kewajiban Bukan Menuntut Hak Ini Seringkali Yang terjadi Masing-masing Menuntut Hak Tapi Mengabaikan Kewajiban Banyak Kalau kita Lihat Perusahaan Yang sering Sering Apa Sering Tegang Dengan Karyawan Jadi Perusahaan Menuntut Loyalitas Karyawan Lalu Karyawan Menuntut Kenaikan Gaji Jadi Yang dikedepankan Menuntut Hak Maka Yang terjadi Ketegangan Kalau suami Menuntut Haknya Dan istri Menuntut Haknya Yang terjadi Adalah Ketegangan Dalam Keluarga Tapi Menuntut Masing-masing Melaksanakan Kewajibannya Saya Ambil Contoh Kalau kita Nikah Biasanya Suami itu Membaca Taklik Talak Saya Berjanji Sepenuh Hati Untuk Memperlakukan Istri Saya Dengan Mu'asyarah Bilma'rum Dengan Sebaik-baiknya Sesuai Dengan Ketentuan Karihan Islam Biasanya Ini Dibaca Sebetulnya Sehingga Perlu Kenapa Kalau dibaca Itu Wanita Juga Harus Membacanya Sebab Di dalam Al-Quran Baik Suami Ataupun Istri Berkewajiban Untuk Memperlakukan Pasangannya Dengan Sebaik-baik Ini Kewajiban Yang Paling Mendasa Mu'asyarah Bilma'rum Suami Memperlakukan Istrinya Dengan Sebaik-baiknya Sesuai Dengan Ketentuan Syariat Islam Dan Istri Memperlakukan Suaminya Dengan Sebaik-baiknya Menurut Ketentuan Syariat Islam Nah Ketika kita Melaksanakan Kewajiban Ini Maka Pasangan kita Akan Mendapatkan Hak Ketika Suami Memperlakukan Dengan Baik Sang Istri Masa Istri itu Merasakan Ketentra Begitu Juga Ketika Istri itu Sepenuh Hati Dia Ya Dalam Memperlakukan Suaminya Suaminya Akan Merasakan Ketentra Ini Masing-masing Melaksanakan Dan Mengedepankan Kewajibannya Dan Banyak Banyak sekali Literatur Yang menjelaskan Tentang Kewajiban Ini Seperti suami Misalnya Memperlakukan Istrinya Dengan Sebaik-baiknya Kemudian Memberikan Nafkah Yang ketiga Dia sebagai Kepala Keluarga Sebagai Pemimpi Disebutnya Kawam Suami itu Sebagai Pemimpin Yang Yang Memimpin Ke jalan Yang lurus Itu Kawam Bukan sekedar Memimpin Tapi Kata Kawam itu Memimpin Dan Arahnya Lurus Nah Istri Kewajibannya Tadi Disamping Dia Memperlakukan Suaminya Dengan Baik Dan Dia taat Kepada Suaminya Dalam Hal-hal Yang baik Sehingga Ada struktur Dalam Dalam Kepemimpinan Ada pemimpin Kemudian Ada yang taat Begitu Jangan Masing-masing Menginginkan Apa namanya Mengedepankan Egonya Yang penting Saya bisa Bahagia Karena Kalau kita Lihat Bagaimana Misalnya Kayu itu Disambung Bisa Kokoh Maka Ujung Masing-masing Kayu itu Harus dikorbankan Dibuang Ujungnya Sebagian Lalu Dia Bisa Disatukan Demikian Kokoh Begitulah Kita Untuk Kebahagiaan Bersama Bisa Jadi Kita harus Saling Berkorban Sebagian Untuk Mewujudkan Kebahagiaan Bersama Ini yang kedua Saling Melaksanakan Kewajiban Kemudian Yang ketiga Bekerjasama Untuk Melakukan Tugas-tugas Dan Kewajiban Bersama Di antara Kewajiban Bersama Itu adalah Tentang Pendidikan Anak Sebagian Sebagian Orang Beranggapan Bahwa Pendidikan Anak Itu Kewajiban Istri Kewajiban Istri Satu Kali Saya Pernah Menghadiri Sebuah Seminar Itu Yang Pemakalahnya Itu Seorang Wanita Doktor Dari Al-Azhar Dan Pesertanya Itu Banyak Para Ulama Ulama Yang Laki-laki Ketika Berbicara Tentang Tentang Kewajiban Suami Istri Itu Banyak Ulama Laki-laki Yang Mengatakan Bahwa Kewajiban Mendidikan Anak Itu Adalah Kewajiban Istri Karena Dia Yang Lebih Dekat Dengan 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 Fitrah Anak Lalu Sang Profesor Ini Mengatakan Apa Dalilnya Apa Argumentasinya Bahwa Mendidik Anak Itu Kewajiban Istri Saja Dia Bilang Tidak Ada Bahkan Di dalam Al-Quran Dalilnya Itu Menyebutkan Ini Kewajiban Suami Istri Karena Doa Anak Itu Doa Anak Robbifirli Wali Wali Daya Warham Huma Kama Robbayani Sohir Ya Tuhan Kami Ampunilah Aku Dan juga Kedua Orang Tuaku Limpahkan Rahmat Kepada Keduanya Sebagaimana Keduanya Telah Mendidik Aku Sejak Kecil Kata Profesor Ini Ayat Itu Tidak Mengatakan Sebagaimana Ibuku Mendidik Aku Sejak Kecil Tapi Sebagaimana Keduanya Telah Mendidik Aku Sejak Kecil Nah Ini Kewajiban Bersama Untuk Bagaimana Memelihara Mendidik Dan Mengarahkan Anak Anak Kita Yang Menjadi Generasi Penerus Kita Ini Kewajiban Bersama Walaupun Barangkali Nanti Dari Sisi Porsinya Bisa Bisa Berbeda Dari Porsi Porsi Waktu Dan Perhatian Berbeda Tapi Kebijakan Dalam Pendidikan Anak Itu Harus Kita Ambil Berdua Sebagai Kewajiban Dan Tanggung Jawab Kita Bersama Nah Secara Umum Inilah Hal-hal Yang Sangat Prinsip Dalam Pembentukan Keluarga Samara Bagaimana Yang Pertama Kita Bisa Terus Meningkatkan Pengetahuan Agama Kita Keimanan Kita Disamping Pengetahuan Tentunya Penghayatan Dan Pengamalan Sehingga Nanti Kebahagiaan Dalam Hidup Rumah Tangga Kita Tidak Terjebak Hanya Pada Kebahagiaan Materi Kebahagiaan Seksual Tapi Juga Kebahagiaan Dalam Artian Lebih Luas Lagi Lebih Permanen Lagi Kebahagiaan Spiritual Kenikmatan Dalam Beribadah Termasuk Rumah Tangga Kita Yang Nilainya Ibadah Yang kedua Masing-masing Kita Melaksanakan Kewajiban Kewajiban Kita Suami Melaksanakan Kewajibannya Secara Maksimal Istri Melaksanakan Kewajibannya Secara Maksimal Kalau Kita Masing-masing Melaksanakan Kewajiban Kita Maka Pasangan Kita Akan Mendapatkan Haknya Penduk Ini yang Akan Menentramkan Nah Kemudian Yang Terakhir Yang Ketiga Kita Bersama-sama Melaksanakan Kewajiban Bersama Baik Untuk Saling Membahagiakan Termasuk Juga Yang Sangat Mendasar Terkait Dengan Pendidikan Anak Dan Yang Terakhir Sekali Itu Kan Semuanya Merupakan Upaya Kita Meningkatkan Keimanan Melaksanakan Kewajiban Masing-masing Kewajiban Bersama Yang Tidak Hal Pentingnya Kita Harus Menyadari Bahwa Upaya Kita Ini Terbatas Usaha Kita Terbatas Kemampuan Kita Terbatas Disamping Upaya Upaya Maksimal Maka Kita Perlu Banyak Berdoa Memintalah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Yang Dia Dihil Khair Di tangannya Segala Kebaikan Yang Ketika Dia Menghendaki Maka Tidak Ada Yang Bisa Menghalang-halangi Kehendam Dia Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Beliau Dikarunai Anak Ismail Itu ketika Di Palestina Lalu Bayi Ismail Ini Dibawa Ke Mekah Dibawa Ke Mekah Ditinggalkan Di Mekah Bersama Ibunya Ajar Bersama Ajar Lalu Ibrahim Balik Lagi Ke Palestina Untuk Waktu-waktu Berikutnya Ismail Ini Lebih Dekat Dengan Ibunya Lebih Dekat Dengan Ibunya Kadang-kadang Kita sayang Anak Anak Lebih Dekat Dengan Pembantu Ketimbang Ibunya Jadi Jangan Heran Juga Kalau Perilaku Anak Lebih Dekat Ke Perilaku Pembantu Ketimbang Perilaku Ibunya Nah Yang Menarik Sebelum Allah Memberikan Karunia Anak Itu Doa Ibrahim Dan Hajar Itu Selalu Beliau Meminta Di surah 37 Ayat 99 Berjalan Rabbihabli Minas Soleh Ya Rabbih Ya Allah Anugrahilah Kepadaku Keturunan Yang Soleh Minta Rabbihabli Minas Soleh Mintalah Di waktu-waktu Yang mustajab Misalnya Menjelang Subuh Kita Minta Saya Pernah Berjumpa Dengan Seorang Ibu Anaknya 10 Di Pegalongan Keluarga Ini keluarga Sederhana Tapi Keluarga Ini Berhasil Mendidik Seluruh Anaknya Itu Sukses Dalam Pendidikannya Dan Sukses Berlumah Tangganya Saya Tanyakan Apa Kunci Keberhasilan Keluarga Itu Dari Sisi Ekonomi Minim Kalau Ekonomi Mapan Dia Bisa Mendidik Seberbagai Lembaga Pendidikan Yang Bagus Agak Wajar Ini Keluarga Yang Dari Sisi Ekonomi Mapan Di Kampung Tapi Dia Sukses Mendidik 10 Anak Ketika Saya Tanyakan Apa Rahasianya Dia Bilang Bahwa Setiap Malam Itu Mencilang Subuh Saya Bangun Saya Minta Kepada Tuhan Kepada Allah Saya Sebutkan Anak Saya Itu Satu Satu Dan Semua Yang Saya Minta Itu Dikabulkan Oleh Allah Nah Seringkali Kita Mengabaikan Melupakan Padahal Allah Mengatakan Tuhan Berkata Berdoa Lampak Niscaya Aku Akan Mengabulkan Kamu Di surat Al-Baqarah Dikatakan Wa Iza Sa'alaka Ibadian Faini Qorib Uji Budak Wata Da'i Isada'an Wahai Muhammad Kalau Hambaku Bertanya Kepadamu Tentang Aku Aku Ini Sangat Tengkak Dengan Mereka Uji Budak Wata Da'i Isada'an Aku Kabulkan Doa Permintaan Orang Yang Meminta Kalau Dia Berdoa Jadi Disamping Upaya Upaya Yang Logis Tadi Dengan Mengerahkan Segala Kemampuan Dan Usaha Kita Yang Tidak Kalah Pentingnya Banyak Banyak Berdoa Meminta Allah Menganugerahi Kita Keluarga Yang Bahagia Suami Istri Yang Tentang Lahir Anak Yang Kemudian Berkembang Potensinya Anak Yang Soleh Minta Dan Perlu Kita Ingat Bahwa Permintaan Itu Harus Sejalan Dengan Langkah Kita Walaupun Barangkali Langkah Kita Masih Sangat Jauh Langkah Kita Dengan Tujuan Kita Masih Sangat Jauh Tapi Dengan Kemah Kuasaannya Kasih Sayangnya Bisa Jati Saya Ambil Contoh Mariamu Mariam Mariam kan Hamil Tanpa Suami Dengan Kehendak Allah Sampai Kemudian Saat-saat Melahirkan Dia itu Memencilkan Diri Tapi Mariam Mariam Ini Orang Yang Punya Logika Kuat Jadi Ketika Dia akan Melahirkan Dia Memencilkan Diri Karena Malu Tidak ada Suami Tapi Dengan Kehendak Allah Dia Amin Lalu Ketika Dia akan Melahirkan Dia carilah Itu Pohon Korma Yang Besar Yang Banyak Buahnya Pohon Korma Yang Besar Yang Bapaknya Lalu Di Dekat Pohon Korma Itu Ada Ada Saluran Air Sebab Nanti Dia Sendirian Dia harus Minum Dia harus Makan Ketika Dia Melahirkan Lalu Terasa Lapar Dia Dia Mintalah Kepada Allah Agar Allah Memberikan Rezeki Ternyata Allah Berpiman Di Dalam Al-Quran Itu Bunyinya Begini Wahai Maryam Goyanglah Pohon Korma Itu Niscaya Buah-buahnya Yang Masak Itu Akan Berjatuh Kalau Ibu Nanti Pergi Umrah Atau Haji Cobalah Bertiga Goyang Pohon Korma Bertiga Belum Tentu Bergerak Ini Maryam Yang Baru Melahirkan Oleh Allah Diminta Untuk Menggoyang Pohon Korma Kita Bertiga Belum Tentu Bergerak Apalagi Jatuh Buahnya Yang Dituntut Kepada Kita Adalah Usaha Kita Yang Maksimal Dalam Keterbatasan Kita Datanglah Nanti Karunia Dan Pertolongan Allah Suha Nah Hora Tata Terima kasih.